Dunia menjadi riuh. Para anggota aliansi seni bela diri timur berkumpul di Gunung Langya, menunggu kemunculan Kameron Lin. Daripada dikuasai oleh praktisi dari planet lain, mereka lebih memilih dipimpin oleh Dragon Gate. Tapi Kameron Lin tak juga muncul. Para anggota aliansi seni bela diri timur hanya bisa menunggu di Gunung Langya. Suatu malam, sebuah tinju seukuran bola sepak muncul di langit di atas Gunung Langya, dan melesat ke arah Gunung Langya. Tinju raksasa itu masih 10.000 meter jauhnya dari tanah, tapi kekuatannya yang luar biasa telah membengkokkan pohon-pohon di Gunung Langya, dan para praktisi tingkat rendah dan manusia biasa jatuh berlutut ke tanah dan berseru kesakitan. Pasti seorang praktisi alam dewa sejati lah yang meluncurkan serangan ini, tapi entah siapa, seru seorang penduduk Gunung Langya. Beraninya, di puncak Gunung Langya, Yaksterlu melesat ke angkasa dengan ekspresi geram dan mengayunkan tinjunya ke tinju raksasa itu. Tinjunya yang hanya berukuran 3 meter itu segera menghantam tinju raksasa itu. Ah, terdengar seruan dari balik awan. Dua sosok muncul di angkasa, yang satu adalah Loki, dan yang satu lagi seorang praktisi alam dewa sejati dari sekte Darkwind. Loki lah yang tadi menyerang. Ia mengira tak ada praktisi alam dewa sejati di Gunung Langya, rupanya ada. Karena tadi ia lengah, kini ia merasakan akibatnya. Rupanya masih ada seorang praktisi alam dewa sejati di Bluestar. Kata Loki dengan dingin, untuk apa kau, Yaksterlu, seorang praktisi alam dewa sejati, menjadi budak seekor anjing. Sudah ku bilang, jika kau menyerang, aku akan membunuhmu. Yaksterlu melesat ke angkasa. Buk, Yaksterlu mengayunkan tinjunya lagi, Loki tak mau kalah, ia segera menyambut serangannya. Orang lain sama sekali tak bisa melihat jurus-jurus mereka, tertutup oleh awan di langit. Jika saja formasi Gunung Langya tidak kuat, pasti Gunung Langya telah porak-poranda sejak tadi. Praktisi alam dewa sejati dari sekte Darkwind itu turun ke tanah. Para anggota aliansi seni bela diri timur di Gunung Langya menyambutnya dengan ekspresi serius. Seseorang yang bisa menjadi sekutu Loki pastilah seorang praktisi alam dewa sejati. Berhenti, kau tak boleh masuk ke tempat ini. Raja Naga menghadang praktisi alam dewa sejati dari sekte Darkwind itu. Tak kusangka Bluestar memiliki dua praktisi alam dewa sejati, kata praktisi alam dewa sejati dari sekte Darkwind itu. Aku bukan datang untuk mengusik kalian, aku hanya ingin bertemu pamanku. Semua tertegun. Lalu tampak senior Darkwind melangkah maju dengan canggung, lalu mengatukkan kedua tangannya dan menyapa praktisi alam dewa sejati itu, Beksu. Ketua sekte, Paman, apakah kau akan ikut denganku atau tetap di sini? Laut di planet ini terlalu dalam, aku hendak kembali ke dunia Tianhuang, kata Beksu. Paman, ikutlah denganku, aku bisa menjamin, sekte lain takkan menyalahkanmu karena telah menyerah pada musuh. Ekspresi Beksu tampak kalut. Ia tahu, hanya para leluhur Darkwind lah yang bisa mengajar generasi mereka, maka ia memanfaatkan kedatangannya ke Bluestar ini untuk menyelamatkan nyawa seorang leluhur Darkwind. Hah! Senior Darkwind mendesah, bawalah para anggota sekte Darkwind pulang, aku telah menjadi pengkhianat sekte Darkwind, aku takkan ikut pulang. Kalau begitu Paman jaga diri baik-baik, Beksu juga tak memaksanya. Para anggota sekte Darkwind di Gunung Langya pun berpamitan pada Senior Darkwind, lalu mengikuti Beksu pergi. Senior Darkwind menatap kepergian mereka dengan perasaan campur aduk. Ia tahu jika ia ikut pulang, ini akan menimbulkan masalah bagi sekte Darkwind. Sekte Darkwind adalah yang terlemah di antara tujuh sekte besar, mereka bergantung padanya klan keponakannya untuk mengajari dan melindungi mereka. Tak banyak anggota sekte Darkwind yang datang ke Bluestar kali ini, maka mereka juga takkan kehilangan banyak anggota. Mereka hanya kehilangan beberapa anggota. Maka, tanpa ragu, ia segera menyerah. Beberapa menit setelah para anggota sekte Darkwind pergi, beberapa kilometer dari Gunung Langya, sebuah tangan jatuh dari angkasa dan menghantam tanah, meninggalkan lubang sedalam 16 kilometer di tanah. Tanpa mengatakan apapun, dan tanpa memungut tangannya yang patah, Loki melesat terbang ke barat. Berita tentang pertarungan malam ini langsung tersebar dengan cepat dan mengguncang Bluestar. Loki menyerang Dragon Gate, tapi dikalahkan oleh bawahan Cameron Lin. Dan mereka mendengar, Loki tak hanya kalah, ia juga mengalami luka parah. Tak disangka, bawahan Tuan Cameron saja sekuat itu, jadi sekuat apakah Tuan Cameron sendiri. Desah orang-orang, para praktisi di timur merasa salut dan bangga. Kelompok yang bermusuhan dengan Dragon Gate terdiam, tak berani mengatakan apapun. Para praktisi dari planet lain pun mulai panik. Seorang praktisi alam dewa sejati telah dikalahkan. Rupanya Bluestar tak selemah yang mereka kira. Termasuk Cameron Lin yang sama sekali belum muncul, berarti terdapat tiga praktisi alam dewa sejati. Aku telah meremehkan Dragon Gate, praktisi yang menyerang Loki baru mencapai alam dewa sejati tahap awal, tapi sangat kuat, sudah cukup untuk memimpin sebuah sekte, kata seorang praktisi alam dewa sejati. Tiga praktisi alam dewa sejati hanya cukup untuk melindungi sebuah wilayah kecil, dengus yang lain. Dengan segera, seseorang datang untuk mengetes kekuatan mereka, ia menghancurkan sebuah benteng di sisi selatan Dragon Gate. Meskipun Dragon Gate telah menerapkan penjagaan ketat, karena penyerangan ini terjadi dengan sangat cepat dan beberapa orang masih berada di luar negeri, mereka pun mengalami kekalahan. Dengan serangan seorang praktisi yang belum mencapai alam dewa sejati, bagian gunung itu diratakan dengan tanah, dan ratusan murid dan diakon Dragon Gate yang berada di sana langsung mati. Omong kosong Dragon Gate adalah kelompok terkuat di timur, mereka tak ubahnya seekor semut, serang bagian berikutnya, dengus seorang praktisi dari planet lain yang sosoknya tersembunyi di balik kabut hitam. Seluruh benteng Dragon Gate yang lain pun diserang, untungnya mereka sempat bereaksi. Para pengikut Dragon Gate itu segera meninggalkan benteng dan bersembunyi, sehingga tak jatuh banyak korban jiwa. Sementara para praktisi dari planet lain itu tak peduli apakah mereka benar-benar anggota Dragon Gate atau bukan, mereka menyerang siapapun yang mereka curigai sebagai anggota Dragon Gate, mengusir mereka dari kota, membunuh, dan melukai ratusan orang. Di kota Nanhai, praktisi yang tersembunyi di balik kabut hitam itu hendak menyerang sebuah gedung 200 lantai. Ini adalah markas utama Dragon Gate di selatan. Beraninya semut-semut ini melawan sekte besarku, mati saja kalian. Serunya dengan dingin, tapi saat tangannya hendak menyentuh gedung itu. Kiang, dari kejauhan, sebuah pedang melesat dengan kecepatan cahaya. Meskipun sosok di balik kabut hitam itu merupakan seorang praktisi alam dewa sejati, ia tak dapat menghindarinya. Dengan cepat, pedang itu membelah sosok itu menjadi dua, dan jiwanya pun dijerat oleh energi pedang itu. Pedang yang sangat luar biasa. Dari jarak ratusan kilometer, ia bisa membunuh seorang praktisi alam dewa sejati. Terdengar seruan-seruan terkejut dari angkasa. Mereka menjadi kalut, mereka bisa melihat, pedang itu datang dari arah gunung Langya yang terletak ribuan kilometer jauhnya. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di angkasa. Aku Cameron Lin, beraninya kalian menyerang wilayah timur dan membunuh orang-orang tanpa belas kasihan. Cameron Lin hanya tersenyum tipis. Sinar terang terpancar dari tubuhnya, sekitarnya pun muncul suara geledek ringan. Ia merapatkan jari dan mengubahnya menjadi pedang, lalu mengangkat lengan pelan dan menggores ke bawah. Kekuatan yang tiada lawan pun menyembur keluar dan mengabaikan ruang kosong yang luas, lalu tiba di hadapan Kaisar Suci Absolutegat dan langsung menebas di tengah udara, serta membelah tubuh Kaisar Suci Absolutegat menjadi dua bagian. Sekali serangan, tubuh seorang Kaisar Suci Absolutegat yang memimpin East Galaxy pun terbelah menjadi dua. Bagaimana mungkin, apakah ia ini adalah putra suci dari Tanah Suci? Hebat sekali kemampuannya. Jika Cameron Lin ini benar-benar begitu hebat, untuk apa kita terus berusaha? Adanya bocah ini, apapun yang kita lakukan di Bluestar sama saja dengan sia-sia. Beberapa orang yang tidak menyerang Cameron Lin di luar wilayah sana tengah berbisik-bisik. Sedangkan tatapan beberapa orang berkemampuan yang menyerang Cameron Lin tadi menjadi panik dan bingung apa yang harus mereka lakukan. Cameron Lin bisa-bisanya sudah sehebat ini. Simon Lin yang bersembunyi di tengah kerumunan pun membengong. Awalnya ia masih merasa kurang senang akan Cameron Lin yang merebut posisinya di daftar tingkatan Tian Xiao, namun perasaan itu sudah menghilang. Untuk kekuatan perang seperti ini, tidak hanya ia, bahkan Stuart Gu juga sangat jauh darinya. Tatapan Lingard Jun pun menjadi semakin rumit. Awalnya ia memutuskan untuk menantang Cameron Lin lagi jika Cameron Lin masih hidup setelah pertarungan ini, namun pikiran ini telah pupus. Kemampuan Cameron Lin berada di luar dugaannya dan sama sekali tidak dapat ditantang olehnya. Cameron Lin, kamu tidak boleh membunuhku. Sekte Absolute God kita telah memimpin planet Jupiter ini selama sekian ribu tahun dan memiliki sebuah informasi rahasia yang tidak terduga olehmu. Jika kamu membunuhku, Bluestar ini akan mengalami gempa besar. Tubuh Kaisar Suci Absolute God yang terbelah dua pun memancarkan sinar emas, lalu tubuhnya pelan-pelan terbentuk kembali seperti sebelumnya bagai dua buah raksa yang pelan-pelan tergabung. Hanya saja jejak merah tipis dari kening hingga tulang hidungnya sana masih ada, serta memancarkan sinar emas. Tampak jelas, kalaupun tubuh emasnya ini bisa memulih kembali, kekuatannya juga tidak sekuat sebelumnya. Kaisar Suci Absolute God memakai pandangan dingin menatap Cameron Lin, bahkan tatapannya membawa sedikit keterkejutan. Ia bisa merasakan niat bunuh dari serangan Cameron Lin tadi. Kalau bukan karena tubuhnya kuat dan sudah mencapai tingkat di mana tubuhnya dapat tumbuh kembali, ia mungkin saja akan terbunuh oleh tebasan Cameron Lin tadi. Sekarang ia hanya berharap dirinya dapat mengejutkan Cameron Lin. Kalau tidak, siapapun yang menyerangnya tidak akan bisa melarikan diri. Saat ini, raut wajah orang-orang di luar wilayah sana berubah semua. Raut wajah orang yang berada di atas Bluestar juga ikut berubah. Hal yang dikhawatirkan orang-orang di luar wilayah sana adalah Cameron Lin ini bisa membantai mereka semua. Sedangkan orang yang berada di atas Bluestar sana khawatir bahwa apa yang dikatakan Kaisar Suci Absolute God tadi itu benar-benar ada. Meskipun Kaisar Suci Absolute God bersikap seperti itu di hadapan Cameron Lin, tapi ia adalah tokoh besar yang sesungguhnya dalam bima sakti ini. Hal yang berani ia keluarkan untuk mengancam Cameron Lin tentunya adalah kekuatan perang yang lebih tinggi darinya. Jangan-jangan rumor itu benar-benar ada. Leluhur Sekte Absolute God masih hidup. Seseorang yang menonton pertarungan ini pun bergumam sendiri. Seharusnya tidak mungkin. Bukankah ada yang bilang bahwa masa hidup Kaisar Suci generasi sebelumnya sudah berakhir pada 3000 tahun yang lalu? Ujar seseorang. Dengar-dengar, Kaisar Suci lama mendapatkan sebutir pil umur panjang dari sebuah peninggalan dan berhasil memperpanjang masa hidup. Seorang pria paruh baya dari tingkat akhir dewa sejati dalam starsi berkata, tapi kalaupun Kaisar Suci tua berhasil berlangsung hidup, ia juga tidak akan hidup lama hingga sekarang. Benar. Kaisar Suci Absolute God pelan-pelan berkata, Leluhur Sekte Absolute God kita masih hidup dan ia itu adalah seorang pendekar tingkat dewa langit. Cameron Lin, jika kamu mau melepaskanku, aku jamin aku tidak akan menginjak kakiku lagi di Bluestar. Benar. Kita semua setuju untuk keluar dari Bluestar. Tuan muda Cameron, kita semua terkena racun dan sihir Mario Yu. Beberapa orang yang menyerangnya pun satu-satu membuka mulut, serta menuduh semua hal ini kepada Mario Yu yang telah meninggal, bahkan kedua dewa sejati dari Sekte Yukuan juga tidak membuka mulut dan langsung mengiakan ucapan mereka. Cameron Lin memandang tak acuh kepada beberapa biarawan di luar wilayah sana. Beberapa hari yang lalu, aku sudah pernah memberi kalian kesempatan. Sayangnya kalian tidak mau mendengar nasihatku. Biarawan yang menyerang di luar wilayah sana pun satu-satu berkata, Cameron, saat ini kita masih ada kesempatan untuk merubah perselisihan menjadi kedamaian, jadi kamu jangan salah pilih langkah. Cameron Lin hanya membalas satu kata. Bunuh. Cameron Lin yang terbalut dengan sinar perak bagai dewa perang berzirah pun menggores dengan satu jarinya. Pra, empat orang dewa sejati di luar wilayah sana langsung terbelah menjadi dua bagian oleh petir. Dasar sekelompok orang yang tidak berkemampuan. Kalian kira aku tidak bisa marah setelah kalian menyerangku berkali-kali. Setiap pukulan yang dikeluarkannya selalu ada pendekar dewa sejati yang mati. Duk, Kaisar Suci Absolute God dan Chance langsung mulai melawan. Sedangkan Stuart Gu tidak lanjut melawan lagi. Ia dapat melihat Cameron Lin yang sekarang belum mengeluarkan semua kekuatannya. Sekarang ia sangat penasaran akan Cameron Lin. Bahkan untuk monster yang memiliki kekuatan perang hebat di alam dewa sejati seperti Cameron Lin ini juga belum pernah ada dalam sejarah dunia Tianhuang sekalipun. Charts dan Kaisar Suci Absolute God juga tidak bisa menahan serangan Cameron Lin. Charts langsung dikalahkan Cameron Lin bersama tentara-tentaranya. Di bawah sinar emas, Kaisar Suci Absolute God juga mulai ragu dan ingin meminta ampun, namun Cameron Lin telah mencabut kepalanya. Biarawan yang menyerang di luar wilayah juga memasang raut wajah minta ampun, tapi Cameron Lin juga tidak memaafkan mereka dan langsung menghantam abis tubuh beserta jiwa mereka. Mati. Seorang biarawan yang menonton di luar wilayah berkata dengan ketakutan. Dalam waktu yang singkat, pinggir Laut Timur pun terdapat 20 orang tingkat setengah dewa sejati yang mati, beserta Kaisar Suci Absolute God dan Charts kedua pendekar tingkat puncak dewa sejati. Charts ini adalah orang yang pernah terselamatkan dari tangan dewa langit, sedangkan kemampuan Kaisar Suci Absolute God ini lebih kuat darinya. Namun tidak berguna sama sekali, mereka juga tetap berakhir kalah akan pukulan Cameron Lin. Jangan-jangan kemampuan Cameron Lin ini sudah mencapai tingkat dewa langit. Mereka mengetahui hal itu. Usia Cameron Lin baru saja beberapa puluh tahun dan mereka yang paling tua di sini telah menginjak sekian ribu tahun. Sekarang mereka malah terpaksa harus mengalah kepada seorang junior sepertinya. Hei Wotsong muncul dari kerumunan dan memberi salam kepada Cameron Lin. Tuan Muda Cameron, kita tidak bermaksud untuk bermusuhan dengan Anda dan mohon Anda jangan menyusahkan kita. Kita jamin bahwa kita tidak akan melawan kekuatan bagian timur. Hei Wotsong juga termasuk salah satu pendekar dalam Starsi, serta memiliki kultivasi tingkat puncak dewa sejati. Meskipun ia lebih lemah dari kaisar suci absolute God dan Kals, tapi juga termasuk pendekar yang dikenal orang-orang dalam Starsi. Saat ini orang-orang yang paling hebat di luar wilayah sana hanyalah ia hanya ia saja yang paling cocok untuk maju. Cameron Lin berkata dengan datar, aku hanya ingin bagian timur damai dan kalian tidak boleh asal membantai kita. Huvet, orang-orang yang berada di luar sana pun bisa menghela nafas. Hei Wotsong langsung berkata, kita datang ke Blue Sea, hanya demi sumber daya di atas Blue Sea sana setelah Reiki memulih kembali. Kita akan meninggalkan ajaran di beberapa daerah bagian barat. Untuk beberapa orang kita yang berasal dari alam dewa sejati, juga akan langsung kembali ke dalam Starsi setelah membangun cabang sekte. Mata Hei Wotsong penuh dengan kegembiraan. Beberapa hari yang lalu, kaisar suci absolute God bahkan datang kemari untuk mengajaknya, hanya saja ia tidak menerima. Tampaknya pikirannya saat itu memang benar. Apalagi sekarang ada begitu banyak dewa sejati yang mati di Bluestar. Sekalinya berita ini tersebar ke Starsi, maka Starsi pastinya akan terjadi kericuhan besar. Mereka sama sekali tidak perlu menyinggung musuh besar seperti Cameron Lin, demi sumber daya di Bluestar. Beberapa kekuatan yang kehilangan dewa sejati sama sekali tidak mampu menanggung properti keluarga yang begitu besar dan hal itu kebetulan menjadi kesempatan bagi mereka. Orang-orang di luar wilayah sana turut mengikuti ucapan Hei Wotsong. Benar, kita semua akan segera meninggalkan Bluestar. Kekuatan perang Tuan Muda Cameron tiada duanya dan sudah melampaui master-master kita. Anda pun sudah boleh dipanggil sebagai Raja Langit. Terima kasih telah menonton!